Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini ada berita yang cukup menarik untuk kita simak Ketika P3 yang dulu mendukung Ahok dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin Kini P3 bertaubat dan memuji Pak Anies Baswinan Ini menarik teman-teman dari P3 ini karena dalam acara istighozah Mendoakan Almarhum Haji Dulung ada pernyataan dari kader P3 Ini yang menyesal memilih Ahok dan sekarang memuji Pak Anies Baswedan Ini menurut saya adalah sinyal bahwa Pak Anies didukung oleh P3 untuk maju di Pilpres 2024 Ini menurut pendapat saya teman-teman Karena kalau kita melihat semangatnya P3 untuk membangun kembali komunikasi dengan Pak Anies Baswedan Ini cukup luar biasa, cukup baik Kenapa begitu? Karena dalam kontestasi Pilkada 2017 kemarin teman-teman Antara Anies Baswedan dan Ahok ini saling berhadapan-hadapan Nah dimana P3 pada saat itu mendukung Ahok dalam Pilkada 2017 Tetapi kini P3 sudah bertaubat dan ini memuji Pak Anies Baswedan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya Penyesalan P3 mendukung Basuki Jayapurnama dan sekarang lebih memuji Pak Anies Baswedan Dan menurut saya ini adalah sinyal yang baik bagi Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 Kita ambil berita dari suara.com teman-teman Menyesal sempat dukung Ahok saat Pilkada 2017 P3 DKI bertaubat dan kini puji Anies Baswedan Partai Persatuan Pembangunan P3 DKI Jakarta mengaku menyesal Karena sempat mendukung Basuki Jayapurnama alias Ahok untuk maju Dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2017 lalu Partai Lampang Kaabah itu pun menyatakan sudah bertaubat Semoga ini taubatan nasuha teman-teman dari P3 Hal ini dikatakan oleh Sekwil DPW P3 DKI Jakarta Najemi Mumtazharabani atau Gus Najemi Dalam acara hari ulang tahun Harlah P3 ke-49 dan istihosa serta doa bersama Untuk Abraham Lunggana atau Haji Dulung di kantor DPW P3 DKI Jakarta Durensawet Jakarta Timur Minggu 30 Januari 2022 yang lalu Najemi mengatakan karena tindakan partainya saat itu banyak hati ulama yang terluka Ia mengaku tak ingin lagi kejadian serupa kembali terulang Ini juga dalam rangka meminta maaf pertaubatan kepada umat Atas dinamika Pilkada DKI Jakarta 2017 Yang kala itu dirasa telah melukai perasaan ulama dan umat Khususnya warga DKI Jakarta Ujar Najemi dalam keterang tertulis Selasa 1 Februari 2022 Menurutnya kegiatan istihosa Akbar ini sejatinya merupakan gagasan Atau wasiat dari Haji Dulung sebelum berpulang Almarhum disebutnya berkeinginan agar Harlah P3 ke-49 Menjadi momentum bagi P3 Jakarta Sebagai partai yang didirikan dan dibesarkan para ulama Kami ingin menjaga ikatan emosional para ulama dan habaib Dengan P3 yang sebelumnya sudah dibangun oleh Haji Dulung Saat beliau kembali ke P3 tuturnya Kedepan lanjut dia DPW P3 DKI mencanangkan kegiatan doa dan istihosa bersama Sebagai kegiatan wajib bagi DPC dan PAC di seluruh kota Matya Dan kecamatan sedekai Jakarta dengan melibatkan toko agama Toko masyarakat, majelis taklim, majelis zikir Sebagai wujud komitmen P3 senantiasa bersama ulama Dalam acara itu DPW P3 juga memberikan penghargaan Kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai tokoh persatuan dan pembangunan DKI Jakarta Pak Anies kami anggap sebagai tokoh dan pemimpin pemersatu Dimana sejak awal bertugas di balik kota DKI Alhamdulillah Kita semua merasakan betapa era kepemimpinan Pak Anies hampir tidak ada Suasana gaduh di Jakarta sangat kondusif Berbeda dengan era sebelumnya bungkasnya Itu teman-teman pernyataan resmi dari pengurus DBW P3 DKI Jakarta Yang menyatakan bertaubat Karena dulu dalam pilkada 2017 memilih Ahok Jarot Sementara P3 tidak memilih Pak Anies Baswedan Padahal kalau kita lihat teman-teman Pak Anies Baswedan kemarin Di pilkada DKI Jakarta banyak didukung oleh umat Banyak didukung oleh ulama tetapi P3 malah mendukung Basuki Jaya Pernama alias Ahok Dan kali ini P3 bertaubat Bertaubat tidak akan mengulangi Karena apa? Haji Dulung itu adalah kader P3 Karena P3 waktu itu mendukung Basuki Jaya Pernama Akhirnya Haji Dulung itu keluar dari P3 Kemudian masuk partai amarat nasional Yang didirikan oleh Pak Amin Rais Jadi itu teman-teman Sampai Haji Dulung Haji Dulung itu adalah kader P3 Tulen teman-teman Ini luar biasa perjuangan di P3 Membesarkan P3 Akhirnya Haji Dulung keluar dari P3 Karena P3 waktu itu mendukung Basuki Jaya Pernama Tetapi dalam prosesnya teman-teman Ketika pemilihan anggota DPR RI Ternyata Haji Dulung ini Masuk menjadi anggota DPR Dari partai amarat nasional Tetapi dalam perkembangannya teman-teman Setelah menjadi anggota DPR Ternyata Haji Dulung ini meninggalkan Partai amarat nasional Karena diminta oleh para ulama Supaya Haji Dulung ini membesarkan P3 Padahal Haji Dulung itu Sudah mendapatkan korsi empuk Sebagai anggota DPR DPR RI Itu pun ditinggalkan Demi membesarkan P3 kembali teman-teman Jadi masuklah Jadi masuklah Haji Dulung ke P3 kembali Dan harus meninggalkan korsi empuknya Di DPR Sampai akhirnya teman-teman Haji Dulung ini Kemarin meninggal dunia Dan ini menjadi kesan tersendiri bagi P3 Dan dalam momentum istiqhosa Dan harilah P3 ini P3 sudah menyatakan bahwa Akan ikut bersama umat dan ulama Dimana umat dan ulama ini memilih Itulah P3 yang akan diikuti Karena tidak ingin mengulang kejadian kedua kali Jadi momentum harilah Kemudian momentum istiqhosa Ini sebenarnya Juga wasiat dari Pak Haji Dulung Agar supaya P3 ini tetap bersama ulama Tetap bersama umat Dan diikat dalam sebuah Organisasi yang disebut dengan P3 Dan dalam momentum harilah istiqhosa itu P3 ini sudah menyatakan taubat Dan ingin kembali seperti dulu Dan ini luar biasa teman-teman Perjuangan dari Haji Dulung Yang komitmennya cukup kuat di P3 Gara-gara P3 memilih Ahok Maka Haji Dulung keluar dari P3 Dan ketika P3 ini sudah kembali Kepada fitrahnya Kepada Asalnya Karena P3 itu dibesarkan oleh ulama Dibesarkan oleh umat Maka Haji Dulung itu rela Ulang balik ke organisasi lamanya Yaitu ke P3 Ini sesuatu yang kita lihat Dari sosok Haji Dulung teman-teman Komitmennya kuat pada P3 Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax